Nama saya Saylisa Binti Puyon, asal Andap Bangau, asal Andap Bangau juga, saya memang asal anak asal disini, saya merupakan Saylisa Binti Puyon, asal Andap Bangau dan membesar di Bangau, umur saya 47 tahun. Bolehkah Anda menarangkan tentang Taman Kementerian Mustapha? 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 Perkenalkan diri, nama Kementerian Mustapha? Nama saya Saylisa Binti Puyon, Umur saya 47 tahun, saya asal daripada Andap Bangau. Mengenai Taman Tunusapha, apa yang kamu boleh perangkan tentang Taman Merin ini? Dan bila ditubuhkan adakah yang beri manfaat kepada komuniti? Setahu saya, Taman Merin ini kan, kawasan kami di Gezet kan dah tahun 2016 kah? eh, tahun 2016. eh, tahun 2016, eh... Sebelum ini, tempat kampung kami ini memang Taman Merin memang tidak baik. Tapi oleh kerana ada dijaga oleh Taman Merin Tuan Mustafa, kebaikan dia itu bertambah kita rasa. Sebab kita punya pendapatan macam laut dan nampak ikan dia itu memang bertambah. Dan satu lagi itu kami ada di kawasan kami pun ada mempunyai penyu. Memang banyaklah penyu juga. Sama ada kebezaan atau tidak ada kebezaan sejak dia ketumbuhkan dia? Sebab saya selalu orang kandang Bapakau dan saya membesar di sini juga. Jadi kebezaan dia itu saya dari macam teman Merin ini kan. Dia yang menjaga, tapi dalam masa yang sama kami juga menjaga juga kalau ada. Sebab kalau macam dulu itu kami, saya pun membesarkan di sini. Jadi saya memang sentiasa pergi laut. Taman permainan saya itu laut. Jadi macam dulu kalau sebelum ada Taman Merin kami, saya macam saya ini. Saya berenang juga tapi saya tak nampak sangat apa kalau ada sotong-sotong. Tapi bila saya sudah bersarinikan dan Taman Merin ada menjaga tempat ini. Saya sendiri ada menangkap sotong dia di kawasan yang telah dijaga tokan. Itu adalah satu macam kebaikan yang saya nampak lah daripada pelindungan, yang dilindungi oleh Taman Merin, oleh Taman Mustafa. Masa Taman Merin ini diwartakan dan sebelum dia diwartakan, adakah kerajaan datang untuk tanya di mana tempat kamu mancing biasanya, di mana tempat kamu, di mana kamu tidak punya mancing. Oh kalau yang sebab Taman Merin ini ada kawasan yang dilindungi, ada kawasan yang kamu dibenarkan. Adakah yang mengganggu? Oh bagi saya sebab mereka bagi penerangan, sebab saya pun ada juga, ada juga macam di bagi penerangan yang hal. begini-begini itu kan oleh Taman Merin. Macam ada yang dilindungi, ada yang kita dibenarkan untuk memancing. Jadi kami ikut sejarah saranan yang dibagi oleh Taman Merin. Macam, kalau macam apa ya, macam kawasan batu, hatu kan, kita tidak boleh sembarang nak ngangkut ke apa kan, kadang-kadang kita nak ambil untuk perhiasaan ke apa kan. Tapi kalau dijaga lemer ini, kita tidak boleh sembarang begitu. Jadi tempat itu terjaga lah, macam itu. Macam kehidupan macam kami ini kan, sebab bergantung dengan sungai apa dengan laut. Jadi macam memang terjamin juga lah. Jadi, di mana perlombongan masir ini? Adakah tempat kamu mandi dulu masir? Ya. Tempat kami mencari tempat kami, tempat perlombongan ini yang kami tidak suka. Sebab kawasan yang dia, Bena itu, terutamanya JT dia, dia buat tempat kami memancing, tempat kami menangkap sotong, tempat kami, apa, memukar. Di situ lah dia tempat, dia, dia punya pasir yang dekat laut itu, yang dia Bena, dia punya JT itu. Dan yang perlombongan yang di darat ini pun menjejaskan juga sebenarnya. Sebab, dia punya pasir itu kan, yang dari darat apa, dia punya air dia, yang sekarang di dalam buat perlombongan itu kan. Dia punya air di dalam lepaskan di laut kami. Jadi, secara tidak langsung, laut kami itu terjejas. Dia punya air itu jadi keruh, dan memang tidak sesuai sudah untuk ikan. Dan memang, kami nampak sekarang ini kan, kami punya, kalau kami pergi memukat kan, tidak dapat ikan sudah. Kalau yang kecil ikan pun tidak dapat sudah. Yang sebelum ini? Yang sebelum ini memang banyak. Kalau, saya kan selalu ikut bapak saya PG. Bapak saya ini memang suka memancing, menembak ikan. Dan, kalau dia balik kan, dia, kami, kami makan, eh, dia dapat ikan besar-besar, ketang, udang, yang udang apa itu? yang, yang udang kera? Apa itu? Udang kera? Apa itu? Udang kera? Udang? Oh ya, lobstah lah. Itu selalu dia dapat lah. Tapi sekarang, jangankan udang kecil, udang, yang, anak udang pun tidak dapat. Seperti itulah yang kami rasa macam kecewa sangat. Itu sejak dulu. Sejak ini, kilang, apa, beroperasi. Jadi, memang, getara sangat lah. ikan kami pun tidak dapat, sudah, apa yang menjadi kebimbangan kepada komunitas. Ancaman, ancaman makanan. Sebab, makanan itu, ikan ini kan, kami punya kehidupan. Nah, itu. Kami punya kehidupan. Laut itu kehidupan kami. Tempat pencarian kami. itulah. Nah. Coba. Bagaimana ia memberi kesan? Di sini pun ada aktiviti ekopelancongan, kan? Ya. Adakah ia memberi kesan kepada aktiviti pelancongan? Sangat. Sebab, sebelum ini, kami sudah terlibat dengan pelancongan. Kami pernah buat, larian, the world, macam, sampai dunia, tahap antarabangsa kami buat. Di pantai, di pesisiran pantai itu, kami sudah buat, dari 2014, kalau saya tidak salah. Kami sudah mula buat pelancongan. dan, tapi itulah yang kami tidak, tidak apa, tidak setuju sangat. Sebab, macam kami punya kehidupan ini, terjejas sama-sama sekarang. So, kami punya laut, pun dah terjejas. Kami punya ekopelancongan kami pun, sudah terjejas. Jadi, macam mana lagi kami nak hidup? Itu sejalah. Kami punya kebimbangan itu lah, besar-besar sangat. Laut kami pun sudah jadi macam itu. Bukan saja di sini, kawasan kami yang terjejas ini. Tapi, pelayan yang kecil ini pun, diorang pernah bercakap dengan size sendiri. Dengan, diorang sendiri pun, macam memang, susah sudah nak menangkap ikan. Kecil pun susah nak mendapat ikan. Nah. Apa yang komuniti sedang lakukan, untuk cuba mengubah situasi ini, dan, apa amat-amat kamu lagi? Ya. Kalau boleh kan. Kami, kami sekarang ini masih mencuba, untuk suarakan, kebimbangan kami. Kepimbangan kami. Pada, peringkat, yang rendah, sampai lah ke peringkat yang tinggi. Kami, berusaha untuk suarakan kami punya kebimbangan ini. Peringkat, yang, tapi, yang sekarang ini pun tidak boleh, nak dengar. Jadi, kami sekarang ini, kalau boleh kan, kami nak, itu yang matlamat kami, biar, semua orang dengar dan, tahu, kesusahan kami di sini sekarang, tekanan kami. Sebab, sekarang ini dah tekanan, ekonomi pun dah susah. Jadi, sebab rata-rata di sini, memang, betul lah. Orang, di sini ni, apa, lagi tertekan lah, sebab banyak orang kaya di sini, hidup pun susah. Jadi, kami mengharapkan tulat kami dijaga lah, bakau kami, laut kami. Sebab, bakau ini, tempat kami mencari rezeki juga. Jadi, kalau bakau itu dimusnahkan, oleh, apa, pencemaran, daripada pelombong hantu, mana lagi kami nak cari pendapatan kami. Sebab, kita nak tangkap di sana, so, apa, ketam, apalagi itu yang, dia macam, kerang-kerang dia itulah, dia punya lokan-lokan itu, itulah tempat kami mencari, kerja sendiri itu mencari di situ, untuk saya jual lebih ketam-ketam itu. Nah, kita tidak kerja. Saya tidak kerja. Saya tidak kerja. Itulah saya punya, kebimbangan besar sebenarnya. Sebab, anak-anak lagi membesar lagi sekarang. Ini kan, perlukan bebelajaran yang besar. Anak-anak saya sekolah. Jadi, kalau, seringgit dua ringgit, nak cari mana? Kami mencari dekat bakau itu, mencari rukan, mencari ketam, untuk dijual. saya tidak kerja. disebabkan, ini, pencemaran yang berlaku sekarang. Ini apa? Pelombongan ini. Kami punya, betul-betul susah. Saya sendiri betul-betul, bukan orang lain yang saya cakap, saya sendiri pun susah. Saya punya laki, tidak kerja. Saya pun tidak kerja. Jadi, saya punya dajah doang ini, hari Isni sampai hari Rabu, saya pergi bakau, mencari hidup kan. Untuk saya jual hari Minggu. Nah, tapi sekarang ini, macam mana nak cari? Sebab, tidak terbebas dulu lah. Rasa terancam itu. Lain lagi, orang lama yang, pekerja dia itu kita, tidak kenal. Jadi, kita nak pergi hutan sendiri pun tidak berani sudah. Nak pergi laut sendiri pun tidak berani sudah. Kalau dulu, macam saya sendiri, saya dulu kecil pun saya berani. Sebab saya tahu tempat saya, dan saya kenal semua orang di sini. Bila berlaku ini, ada pelombongan ini, saya tidak tahu sudah, ramai orang yang saya tidak kenal. Dan itu yang saya risa, satu ancaman bagi kami juga. Bukan saja kami punya laut terancam, tapi kami punya kehidupan pun terancam. Itu. Kesan memang betul. Banyak betul kesan dia. Kesan pertama yang saya tahu kan, saya punya kesan yang saya, oleh kerana kami, apa, salah satu usaha kami nak, suarakan ini, kami punya bantahan ini. Supaya orang mendengar ini, kami punya bantahan. Sampai kami, ada kekasaran sedikit lah, berlaku. Jadi, sampai saya ini sendiri, dan ada kawan saya ini, kami-kami ini, ditangkap polis. Kalau ikut, tangkapan pertama, ada tiga orang, dan kedua ini, saya sendiri dengan kawan saya, itu yang satu, perempuan juga. Itu adalah salah satu yang, kami suarakan kebimbangan kami, yang kami tidak mau benda. Diorang, diorang teruskan, dia punya pelombongan yang, bagi kami, mengancam hidup kami. itu yang saya betul-betul risau. Lain lagi, kami punya kehidupan, lain lagi, kami punya pencarian, itu yang terjejas teruk. Adakah anda ingin, apa harapan, untuk teman-teman ini, adakah kamu mau? Ada masih off, perlu kipas. Kipas di atas. Kipas. Ada penyesalan, tidak apa-apa? Terima kasih. Ya, sampai kena tangkap itu kan, sebab itu suara, apa, kemuncak daripada kemarahan, kemarahan dan, ketidakpuasan kami yang, suara kami ini, orang kampung ini, tidak didengar, oleh pihak-pihak tertentu. Kami ini, macam, tidak nampak, oleh pihak-pihak tertentu, yang kami, perlukan, begini-begini. Sampai kami, ditangkap pula. Macam kami pula, yang disalahkan benda ini. Jadi, kalau, bukan saja macam, ditangkap, sampai saya ditangkap, saya tidak, tidak menyesal sangat, dengan apa yang saya buat, sebab saya pertahankan, saya punya hak, dan bukan saya mencuri apa. Kami, pertahankan hak kami. Walaupun kami ini, orang kampung, orang yang, orang miskin, tapi kami, kami, kami ada hak untuk hidup. Kami ada hak, untuk pertahankan hak kami. Apa harapan kamu, tentang, Taman Merini, yang akan kamu kembali, seperti dulu? Ya. harapan saya, dengan, Merini kan, sebelum itu, saya memang, kecewa sedikit lah. Saya kecewa sedikit, dengan Merini, ini, sebab, saya, saya, suara akan, saya punya, kecewa sedikit, dengan Taman Merini. sebab, sepatutnya, diorang nampak ini, apa yang berlaku, dengan kami sekarang, terutama dalam, Taman Merini, yang, yang, kami punya kehidupan ini, memang, bergantung dengan, Taman Merini, dengan, hidupan laut, itu memang, memang, kami perlu, perlu sangat. Jadi, yang, saya rasa, saya rasa kecewa sedikit, dengan, pihak Merini, sebab, sepatutnya, menjaga, menjaga, kami punya, kehidupan Taman Merini. sebab, kami bergantung dengan, kehidupan Taman Merini. Tapi, diorang mengecewakan kami. Jadi, kami punya harapan itu, saya, saya punya harapan, kan, apa semua nih? Oke, saya punya harapan kan, yang, Taman Merini, agar, diorang, tegas dengan, keadaan sekarang ini. Mengambil kira balik, kehidupan, Taman-Taman Merini, dan kehidupan kami sendiri, yang bergantung dengan, kehidupan di Merini itu. Harapan saya diorang, apa, tengok baliklah, apa yang, patut dalam buat, agar memperbaiki balik, agar memperbaiki balik, memperbaiki balik, kita punya, apa dia punya, apa, penghidupan kami punya, apa Taman Merini itu. kalau saya mau kembali kepada yang sebelumnya. Ya, kalau boleh, saya nak, Taman Merini itu, meriah balik dengan, hidupan laut, dan, kami boleh menangkap sesuka hati, kami punya udang, apa, bukan sotong, semua macam dulu. tapi kalau, dibiarkan begini, kompong, lagi sedih lah nih, hidup, kalau, apa, dibiarkan oleh, kami, bergantung, harap dengan Taman Merini sekarang, biar, laut ini terjaga balik, supaya, orang-orang yang, bergantung dengan kehidupan laut ini pun, tidak, tidak terjejas. terima kasih. Okay, thank you.